Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat status WhatsApp dengan kualitas jernih anti-burik. Untuk perbandingan, di sini saya sudah menampilkan 2 buah video dengan status WhatsApp yang sama. Yang satu adalah video WhatsApp dengan kualitas original, bisa kalian lihat ini burik ya. Dan untuk video yang kedua, kualitasnya ini sangat jernih. Bisa kalian lihat untuk perbandingannya. Nah, untuk bisa membuat status anti-burik dan bisa jernih seperti ini, ada cara mudah yang bisa dilakukan. Silahkan simak videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk melakukannya, di sini kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu Smart Video Compressor. Aplikasi ini berguna untuk menurunkan kualitas video yang terlalu tinggi. Nah, sekarang kita buka aplikasinya. Kemudian kita pilih untuk video yang ada di galeri. Jadi, untuk contoh saya akan mengkompres video ini ya. Nah, ini untuk videonya dalam mode portrait. Kemudian untuk dimensinya, tinggal kita atur terlebih dahulu. Nah, di sini untuk ukurannya kita pilih yang 360 x 640. Walaupun kita buat dengan ukuran yang tinggi, misalnya 1080, tetapi untuk WhatsApp tetap saja tidak jauh dari ukuran ini, yaitu 360. Jadi, kita buat saja 360 menyesuaikan dengan ukuran story WhatsApp. Kemudian untuk compressing speed-nya, di sini kita biarkan medium. Nah, untuk kualitas kita atur menjadi 50. Oke, kita atur menjadi 50%. Kalau terlalu rendah, maka kualitas video akan menjadi burik. Tetapi kalau kualitas terlalu tinggi, nanti WhatsApp tetap akan menurunkannya ke yang lebih burik lagi. Jadi, kita pilih saja yang 50%. Jika sudah, kita pilih convert. Lalu, pilih done. Oke, tinggal kita tunggu untuk prosesnya hingga selesai. Biasanya untuk waktu 1 hingga 2 menit. Oke, sudah selesai. Kemudian sekarang kita periksa untuk videonya. Nah, ini untuk video asli ya. Bisa kita lihat untuk ukurannya. Nah, ini untuk resolusi aslinya, yaitu 4K ya. Kemudian untuk yang video kedua yang sudah kita ubah tadi untuk ukurannya. Nah, ini dia. Ukurannya hanya 6MB saja. Ya, sekarang kita sama-sama upload untuk kedua video ini menjadi story WhatsApp. Yang pertama, ini yang kualitas asli terlebih dahulu saya buat. Nah, ini dia video untuk kualitas yang asli. Karena ukuran videonya besar, jadi untuk upload pun memerlukan waktu yang agak lama ya. Kemudian kita kirim. Nah, setelah terkirim, kemudian kita lihat di HP yang satunya lagi seperti apa kualitasnya. Oke, kita lihat. Dan seperti inilah untuk hasilnya. Ya, gambarnya burik ya, nggak jelas. Kemudian kita buat untuk status yang kedua yang videonya sudah kita kompres. Nah, ini dia. Kemudian kita kirim. Dan sekarang kita lihat untuk video yang kedua yang dijadikan story WhatsApp. Kita lihat. Kita lihat. Nah, untuk hasilnya lebih jernih dari yang pertama. Kalau kalian jeli, tentu kalian bisa membandingkannya ya. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk membuat video di story WhatsApp dengan kualitas yang jernih. Dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.